Yang namanya cinta itu biasanya tidak ada jarak antara yang mencintai dan yang dicintai Yang pertama, kalau masih ada jarak, masih ada aku dan kamu Kalau aku begini, kalau kamu begitu, itu biasanya masih belum Masih negosiasi Terus, yang kedua apa? Cinta itu ungkapan dari rasa rindu Oleh karena itu, susah dijelaskan Hanya bisa dirasakan Yang bisa memahami yang merasakan Barang siapa menuturkan, ia sendiri tidak dapat dituturkan Sama kayak tadi, bagaimana engkau menuturkan sedangkan engkau sendiri lenyap di hadapannya Lebur dengan wujudnya Sirnah karena menyaksikannya Dalam kondisi sehat, engkau dimabuk dibuatnya Dengan memusatkan perhatian kepadanya, engkau jadi mantap Dengan bersenang-senang dengannya, engkau jadi sedih Kebalikannya ya Semakin dalam cintamu, biasanya semakin kamu sedih Sebenarnya cinta itu asih di mata kalian Katanya cinta itu ungkapan rindu yang susah untuk kita jelaskan Ya cuma bisa kita rasain dan yang tahu rasanya itu ya kita sendiri Makanya, katanya cinta itu identik sama kesedihan Memang iya ya dalam cinta itu identik dengan kesedihan Dalam video ini, akan melanjutkan mengajib Sama Dr. Valorin Faiz Dengan tema Rapiha Al-Adhawiyah Di edisi Sama Cinta Jadi sebelum kita mulai, mari kita membaca persalah Dan simak video ini sampai habis Agar termanfaat Buat kehidupan kita Istilah-istilah untuk cinta Sifatnya berjenjang Ini sebenarnya gak cuma untuk ilahia Tapi memang awalnya teori ini dibikin untuk cinta ilahia Yang pertama Al-Ilaqoh Al-Ilaqoh itu fase cinta paling awal Ketika seseorang merasa terikat Merasa tergantung Kalau obyeknya Allah ya merasa tergantung sama Allah Fasanya berarti Al-Ilaqoh Fase awal ketika kamu jatuh cinta Ketika wajahnya selalu terbayang Mau tidur ingat kamu Mau makan ingat kamu Al-Ilaqoh Lebih dalam lagi Al-Irodah Al-Irodah ini Lebih dari ilahko Sudah mulai Hanya engkau yang aku inginkan Irodah itu kan keinginan Itu level lebih dalam Ada lagi yang ketiga Lebih dalam lagi Namanya Assobabah Assobab Sokbah ya subuh Ketercurahan Jiwa lahir batinmu Kamu curahkan hanya untuk dia Itu level Assobabah Lebih dalam lagi ada Al-Ghorom Ghorom itu Nyala Jadi Sekarang kamu hidup Demi dan hanya untuk cinta Cintamu menyala terus Itu Al-Ghorom Lebih dalam lagi Al-Widah Yang nanti jadi Mawadah Arti asalnya Kelembutan Kelembutan itu berarti apa? Cinta yang tulus Tidak ada pamrihnya apapun Lebih dalam lagi Namanya As-Shahuf Shahuf ini cinta yang mendarah daging Sudah Masuk Makanya Waktu Majikannya Nabi Yusuf itu Jatuh cinta sama Nabi Yusuf Karena ada istilah Kot Sahuf Sahuf Jadi sudah Terkiwir-kiwir Sudah Segalanya hanya dia Itu Sahuf namanya Oke Lebih dalam dari Sahuf ada Is Is ini Ayat Cinta yang memabukkan Orang mabuk itu kan sudah Rupa kiri kanan Pokoknya Semuanya tidak penting Dunia hanya kita berdua Nah itu Is Apapun Kapanpun Dimanapun Hanya engkau Yang kurindukan Itu Is Lebih dalam dari Is Tayangmum Bukan ini tidak ada Kauannya sama Wudu ya Tayangmum itu Perendahan diri Kamu tunduk Kamu takluk Di depan dia Disuruh apapun Oke mau Jadi Dia menyuruh apapun Kamu diminta Untuk apapun Terserah Di perbudak pun Tidak apa-apa Itu namanya Tayangmum Lebih dalam dari Tayangmum Takabud Kalau takabud itu Jangankan disuruh Tidak disuruh pun Apa kebutuhanmu Tak layani Itu takabud Puncaknya Al-Hullah Kalau Hullah Itu kan nanti Jadi kata-kata Khalil Khalilullah Kayak Ibrahim Kalau Al-Hullah Itu sudah Kemana-mana Berdua sudah Tidak akan ada Aku Tanpa kamu Kamu dan aku Harus selalu bareng Itu puncaknya Namanya Al-Hullah Kita berdua Tidak terpisahkan lagi Itu Al-Hullah Ini level-level Kedalaman Cinta Ya silahkan Kamu analisis Sendiri Kalau yang punya Pacar Atau ada Yang dicintai Dalamnya Sampai apa Apa Dalamnya Sampai Airoda Apa Ilakon Sobaba Atau Jangan-jangan Sudah Tayangmum Atau Takabud Ya Sama Allah Juga begitu Kamu sama Allah Itu sudah Ilakoh Atau Lebih dalam lagi Iroda Atau Hidupmu Hanya untuk Allah Sobaba Atau Menyalah terus Kerinduanmu Pada Allah Atau Widat Dan seterusnya Nah ini Level-level Cinta Atau Jangan-jangan Ilakoh Juga Tidak Ilakoh Itu kan Allah Husson Hanya Allah Tempat Bergantung Kalau ini Belum Tidak Mungkin Lebih dalam Jadi yang Paling Awal Itu Kamu Tidak Bergantung Pada Siapapun Hanya Pada Allah Kayak Bapaknya Rubiah Tadi Dia Tidak Mau Minta-minta Selain Hanya Pada Allah Meskipun Dia Sudah Sah Untuk Minta Karena Termasuk Gorongan Orang Miskin Dan Tetangganya Kaya-raya Dan Kalau Minta Pasti Diberi Tapi Dia Tidak Mau Minta-minta Karena Dia Prinsipnya Minta Itu Hanya Pada Allah Itu Tingkatan Cinta Dia Tidak Mau Tergantung Pada Siapapun Hanya Pada Dia Yang Dicintai Terus Anda Cinta Ilahia Kalau Dalam Tasawuf Tadi Sepuluh Tandanya Juga Sepuluh Ini Boleh Kamu Jadikan Alat Untuk Nguji Pasangan Cinta Beneran Atau Enggak Tapi Ini Maunya Cinta Ilahia Sebenarnya Yang Pertama Senang Kalau Bertemu Kekasihnya Kalau Dalam Sufi Sampai Ke Level Kasaf Kasaf Terbukalah Tabir Dan Kelihatan Keindahannya Itu Kasaf Lahirnya Syahadah Jadi Senang Jangan Ngaku Kamu Jatuh Cinta Kalau Sebel Ketemu Yang Dicintai Atau Bosan Ah Bosan Kamu Lagi Kamu Lagi Mesti Bukan Cinta Itu Apa Yang Lain Tidak Ada Selain Kamu Itu Berarti Tidak Cinta Sama Temen Tidak Harus Pacar Temen Juga Begitu Kalau Kamu Bosan Sama Temen Bosan Ketemu Kamu Lagi Yang Lain Yang Lebih Seger Itu Berarti Belum Masuk Mahabah Cinta Itu Senang Untuk Ketemu Bahkan Cari Cari Alasan Biar Ketemu Terus Padahal Tidak Minta Diantar Tawar Tawar Itu Berarti Ada Kemungkinan Mahabah Terus Mengutamakan Apa Yang Dicintai Allah Atas Apa Yang Dicintainya Itu Kalau Objeknya Allah Kehendak Allah Duluan Jadi Kalau Sama Orang Misalnya Kamu Tidak Pikir Kamu Suka Baju Warna Apa Tapi Pacarmu Sukanya Kamu Pakai Baju Warna Apa Jadi Itu Mendahulukan Yang Dicintai Daripada Dirimu Sendiri Itu Tanda Tanda Cinta Jadi Allah Sukanya Gimana Kamu Malam Sukanya Tidur Tapi Allah Suka Kalau Bangun Seperti Malam Terakhir Dan Kamu Belain Bangun HP Kamu Alarm Begitu Alarm Bunyi Kamu Bangun Dimatiin Lagi Tidur Allah Nyuruh Bangun Malam Tau Pak Tidak Cuma Bangun Jadi Kehendak Allah Makanya Ada Cerita Sufi Satu Ketika Naik Kapal Di Laut Ada Badai Semua Orang Panik Kecuali Sufi Tenang Tidak Kacau Waktu Sampai Orang Marah Sampai Sufi Berdoa Biar Badainya Reda Katanya Sufi Kalau Allah Menghendaki Ada Badai Biar Aja Emangnya Kehendakku Sama Kehendaknya Allah Menang Siapa Ya Tetap Menang Kehendaknya Allah Kita Terima Aja Tidak Apa Mati Kan Sudah Waktunya Sakit Ya Berobatan Biar Aja Allah Menakdir Ya Nanti Ceritanya Justru Karena Kepasrahan Ini Terus Yang Lain Juga Ikut Pasra Akhirnya Badainya Reda Karena Allah Juga Tega Orang Sudah Sayang Sekali Padaku Ya Aku Juga Sayang Padamu Badainya Reda Oke Jadi Kepentingannya Didahulukan Terus Yang Ketiga Selalu Ingat Pada Allah Memperbanyak Pikir Pada Allah Itu Tanda Tanda Cinta Kalau Cinta Kok Enggak Selalu Ingat Dia Omong Kosong Berarti Tidak Cinta Waduh Aku Lupa Kalau Punya Pacar Enggak Apalagi Enggak Seorang Mungkin Iya Ya Enggak Pasti Enggak Cinta Enggak Disuruh Pasti Ingat Terus Suka Kalau Berduaan Kalau Sama Allah Namanya Berkholwat Munajat Munajat Itu Ngobrol Sama Allah Atau Membaca Kitabnya Kalau Kalian Dapat Surat Dari Pacar Atau Pacarmu Ngerin WA Panjang Ngomong Apa Itu Tidak Kamu Hapus Hapus Ini WA Dari Dia Padahal Mungkin Isin Podo Kemarin Bilang I miss You I love You Sekarang I miss You I love You Tidak Kamu Hapus Satu Bulan Semuanya Sama Kenapa Karena Kamu Cinta Jadi Kitabnya Menurut Kamu Jadi Penting Membaca Kitab itu Mengingatkan Kamu Masa Dia Jadi Kalau Ada Orang Islam Ngaku Cinta Sama Allah Tapi Males Ngaji Itu Omong Kosong Tidak Mungkin Kayak Kamu Kalau Jatuh Cinta Kok Pacarmu Ngirim WA Terus Tidak Dibaca Buat Apa Itu Omong Kosong Tidak Cinta Jadi Ciri Yang Keempat Suka Kalau Berduakan Kalau Ini Kan Tidak Perlu Saya Jelaskan Kamu Rame Rame Mesti Tingin Berduaan Terus Makanya Yang Tidak Punya Pacar Kamu Toleran Kalau Ada Temenmu Baru Ya Masa Malam Mingguan Pacarmu Dia Apeli Kamu Ikut Nganggu Ikut Ngajak Ngobrol Itu Namanya Tidak Toleran Oke Mesti Tingin Berdua Ya Dan Agama Kan Wanti Wanti Kalau Bukan Kholwat Sama Allah Laki Perempuan Kedua Yang Ketiga Setan Jadi Kalau Kamu Ganggu Temenmu Pacaran Kamu Jadi Setannya Oke Terus Yang Kelima Tidak Menyesal Kehilangan Apapun Asal Allah Masih Ada Tidak Menyesal Berkorban Apapun Asal Allah Ridho Itu Ciri Yang Kelima Jadi Pacar Pacar Tidak Perhitungan Kalau Kamu Pacaran Kok Pas Gegeran Terus Pacarmu Bilang Eh Coba Diingat Bulan Ini Aku Sudah Habis 25 Ribu Takdir Kamu Saja Itu Tidak Kalau Masih Apal Sampai Jumlahnya Detail Itu Belum Cinta Masih Negosiasi Masih Dagang Masih Belum Kok Masih Ingat Masih Ngungkit Habis Bensin Berapa Aku Wah Sendak Itu Belum Cinta Masih Ngitung Apa Yang Ilang Orang Jatuh Cinta Itu Tidak Menyesal Kehilangan Apapun Asal Masih Bersama Dengan Yang Dicintai Yang Keenam Menikmati Ketaatan Tidak Merasa Berat Atau Keberatan Yang Dicintai Ingin Apapun Memerentahkan Apapun Dijalani Dengan Senang Bahkan Tidak Cuma Senang Ditambah Tambahi Pacarnya Minta Jemput Jam Tujuh Setengah Tujuh Sudah Ditunggu Di depan Kos-kosan Itu karena Ada Cinta Disitu Allah Nyuruhnya Cuma Lima Waktu Yang Wajib Yang Sunah Ditambahi Sekuatnya Kamu Tambahi Sebanyak Banyaknya Tidak Berat Tidak Keberatan Itu Namanya Cinta Tidak Nawar Kalau Tidak Cinta Jangankan Itu Yang Wajib Wajib Baca Kamu Sambat Pagi Pagi Enak Enak Tidur Disuruh Sholat Subuh Kamu Berarti Keberatan Disuruh Subuh Jam Setengah Lima Kamu Subuh Jam Tujuh Itu Berarti Keberatan Kamu Tidak Care Sama Yang Kamu Cintai Kalau Sudah Jam Tujuh Kan Malekatnya Sudah Ganti Bukan Malekat Subuh Lagi Bukunya Sudah Disetorkan Kesana Katatanku Tidak Masuk Sudah Oke Besok Jangan Jam Tujuh Lagi Setengah Tujuh Lagi Ada Peningkatan Sedikit Terus Yang Ketujuh Bersikap Lembut Dan Sayang Pada Semua Makhluknya Allah Tidak Orang Yang Cinta Pada Allah Tidak Mungkin Benci Pada Makhluk Allah Siapapun Kenapa Karena Makhluknya Allah Cipta Hanya Allah Semua Orang Kayak Hasil Karyanya Pacarmu Tindakannya Pacarmu Itu kan Kamu Tidak Berani Menjelek Menjelekkan Apalagi Tidak Suka Kalau Tidak Pengen Diputus Ya kan Dicintai Juga Jadi Kalau Kamu Merasa Cinta Pada Allah Kok Membenci Makhluknya Itu Hati Hati Jangan Sampai Diputus Oleh Allah Karena Ya Allah Menciptakan Dengan Segala Karakter Dan Gayanya Itu kan Sesuai Kekuasaannya Terus Yang Kedelapan Ada Takut Ada Berharap Kalau Cinta Tidak Ada Khauf Tidak Ada Rojak Biasanya Tidak Utama Tidak Sempurna Kamu Pacaran Takut Takut Diputus Takut Pacarmu Marah Takut Diselingkuhi Takut Dan Seterusnya Juga Berharap Banyak Sekali Harapannya Ya kan Tingin Ini Tingin Itu Syukur Besok Bisa Nikah Dan Seterusnya Jadi Ada Harapan Jadi Berharap Sama Allah Tapi Juga Ada Takutnya Ini Dua Kombinasi Yang Dua Dua Harus Ada Jangan Takut Saja Tanpa Harapan Atau Berharap Saja Tanpa Takut Takut Tanpa Harapan Itu Nanti Hasilnya Putus Asa Harapan Saja Tanpa Takut Hasil Sakkar BDW Maka Dua-duanya Harus Imbang Yang Kesembilan Biasanya Orang Jatuh Cinta Itu Cenderung Tidak Pamer Tidak Memamerkan Cinta Sebagai Wujud Pengagungan Pemuliaan Kalau Masih Pamer Itu Biasanya Belum Mendalam Masih Pingin Dipuji Orang Cakepnya Pacarmu Yang Disembunyikan Yang Pacarnya Jelek Jelek Kok Kamu Punya Pacar Tidak Benar Ditampilkan Di Facebook Itu Perlu Kamu Tanyakan Jangan Jangan Kamu Dianggap Jelek Oleh Pacarmu Tapi Cirinya Memang Cinta Yang Sejati Itu Hanya Untuk Tidak Untuk Yang Lain Kamu Milikku Saja Loh ya Orang Jangan Sampai Tau Makanya Tidak Pamer Pamer Orang Cinta Itu Ada Kecenderungan Serakah Allah Kus Saja Jangan Dikanggu Kugat Biasanya Itu Alamat Kamu Benar Jatuh Cinta Kalau Ada Orang Bisa Akraf Sekali Sama Allah Kamu Iri Aku Tidak Bisa Sedekat Itu Sebenarnya Ada Benih Cinta Di hatimu Sama Allah Kalau Enggak Berarti Tidak Kalau Ada Orang Bisa Sedalam Itu Sama Allah Bisa Nangis Nangis Sedalam Itu Kamu Biasa Aja Enggak Lebih Kamu Tidak Ada Tidak Ada Rasa Sama Allah Orang Cinta Biasanya Cemburu Kalau Ada Yang Lain Akrab Sama Yang Dicintai Makanya Ciri Yang Kesembilan Cenderung Disembunyikan Biar Biar Milikku Saja Jadi Banggalah Kebalikannya Yang Padi Kalau Ada Pacarmu Tidak Cerita Cerita Kalau Sudah Pacaran Sebenarnya Dia Pengen Kamu Jadi Miliknya Saja Yang Terakhir Yang Terakhir Cirinya Cinta Adalah Senang Dan Ridho Pada Yang Dicintai Meridhoi Allah Yang Teorinya Agak Panjang Meridhoi Allah Kalau Rido Pada Kita Cenderung Lebih Mudah Karena Allah Maha Penyayang Kita Yang Sering Tidak Ridho Pada Allah Kita Sering Komplain Sering Tidak Terima Sering Kok Gini Ya Allah Indonesia Kok Gini Mengeluh Tidak Ridho Pada Ketetapannya Allah Kok Bisa Ya Orang Itu Menang Sudah Kita Demo Bolak Balik Gimana Orang Sekian Juta Berdoa Allah Ini Gimana Itu Kamu Berarti Tidak Ridho Pada Ketetapannya Allah Orang Yang Cinta Itu Ditetapkan Apapun Oleh Yang Dicintai Oke Tidak Masalah Itu Tanda Tanda Cinta Itulah Bagian Bagian Dari Bab Kalau Dalam Tasawuf Namanya Bab Mahabah Ya Silahkan Nanti Dijelajahi Sendiri Cuma Ini Mengantarkan Ke Robiah Awalnya Dari Robiah Nanti Berkembang Jadi Teori Semacam Yang Kita Jelaskan Tadi Oke Bismillah Sekarang Baru Kita Mulai Robiah Al Adawiyah Jadi Robiah Ini Nanti Tidak Pernah Bikin Teori Yang Komprehensif Para Ulama Dan Sufi Yang Lain Yang Mengutip Sair Dan Kalimat Kalimatnya Robiah Jadi Biasanya Modelnya Dialog Sufi Tertentu Mengunjungi Robiah Kemudian Mendiskusikan Masalah Tertentu Dari Situ Nanti Lahir Teori Teori Konsep Konsep Yang Secara Umum Konotasinya Adalah Mahabah Oke Kalau Ada Yang Tanya Pertama Apa Sih Cinta Itu Apa Sih Mahabah Itu Jawabannya Robiah Sukar Dijelaskan Apa Hakikat Cinta Itu Sudah Banyak Orang Pengen Ngomong Tapi Tetap Tidak Memuaskan Katanya Robiah Cinta Itu Ia Hanya Memperlibatkan Kerinduan Gambaran Perasaan Hanya Orang Yang Merasakannya Dapat Mengetahui Secanggih Canggihnya Sebanyak Apapun Kamu Baca Buku Tentang Cinta Kalau Tidak Pernah Jatuh Cinta Sebenarnya Kamu Belum Tahu Apa Itu Cinta Meskipun Tadi Kamu Sudah Menghafalkan Ciri-ciri Cinta Tingkatan Cinta Model-model Cinta Tapi Kalau Kamu Sendiri Belum Pernah Mencintai Dan Belum Pernah Jatuh Cinta Yoh Tidak Ngerti Kamu Apa Itu Cinta Hanya Yang Merasakan Jadi Kalau Ada Temenmu Kok Nasehati Tidak Usah Pacaran Pacaran Itu Mengganggu Kuliah Kamu Pernah Pacaran Tidak Pernah Tidak Valit Tidak Tidak Valit Yang Valit Itu Kamu Halami Sendiri Ini Urusan Perasaan Sama Kayak Rasa Yang Lain Sebenarnya Pedas Manis Asem Itu Menjelaskannya Susah Manis Adalah Boya Tidak Bisa Asam Adalah Kalau Hidupmu Kamu tempelkan di katek Susah juga ya Menjelaskannya susah Rasakan sendiri aja Sama kayak cinta Apalagi cinta ketuhanan Katanya Robiah Kenapa? Bagaimana mungkin Engkau dapat menggambarkan sesuatu Yang engkau sendiri Bagaimana telah hilang Dari hadapannya Walaupun wujudnya masih ada Ketika kamu jatuh cinta Kamu ini ada, tapi sebenarnya sudah tidak ada Hilang ditelan oleh yang kamu cintai Kalau kamu sebenarnya Tidak cuma sama Allah, sama duit Sama jabatan, sama itu juga begitu Kamu masih ada sih Tapi karena kamu tergila-gila jabatan Sebenarnya kamu sudah tidak ada Yang ada tinggal jabatanmu Kalau kamu cinta uang Orang Jawa menyebutnya Motor duit Itu seolah-olah kamu masih ada Tapi sebenarnya kamu tidak ada, yang ada cuma duit Kamunya sendiri hilang Ditelan oleh Cintamu pada uang Sehingga pikiranmu, perasaanmu Orientasinya selalu pada uang Dan tidak bisa dijelaskan Uang kamu sendiri sudah hilang Siapa yang mau menjelaskan Kalau cinta ketuhanan Dan karena hatimu yang gembira Lidahmu bungkang Orang yang gembira Orang yang seneng Atau kebalikannya Orang yang sumpek Orang yang sedang Gundah Itu kan susah ngomongnya Sueneng sama sumpek Itu sama-sama susah Cinta juga begitu Cinta yang sedalam mungkin Itu ngomongnya susah Benci juga begitu Kalau kamu bencinya sudah dalam Itu ngomong aja susah Kalau masih bisa ngomong Masih bisa cerita Masih bisa Masih belum sebenarnya Tapi kalau sudah memang sangat dalam Kalau kamu mantel sama orang kan Ih kan cuma gitu aja kamu Menceritakannya susah Sama kayak kamu suka sama orang Disuruh menceritakan Gimana sih? Sedalam apa sih cintamu? Gimana ya? Pokoknya sedalam lah pak Susah pokoknya Sehingga kadang-kadang Dipakai metafor-metafor Sedalam lautan Setinggi gunung Macam-macam Gunung pun kudagi Lautanku seberangi Itu kan metafor Kenapa? Susah dijelaskan Jadi Tidak usah ada pertanyaan Apa itu cinta? Jalani saja Itu maunya Robia Ketika ditanya Ya kalau gitu Ciri-cirinya deh Ya kalau cirinya Katanya Robia Antara lain ini loh Yang pertama Yang namanya cinta itu Biasanya Tidak ada jarak Antara yang mencintai Dan yang dicintai Yang pertama Kalau masih ada jarak Masih ada aku Dan kamu Kalau aku begini Kalau kamu begitu Itu biasanya masih belum Masih negosiasi Terus Yang kedua apa? Cinta itu Ungkapan dari Dari rasa rindu Oleh karena itu Susah dijelaskan Hanya bisa dirasakan Yang bisa Memahami Yang merasakan Barang siapa Menuturkan Ia sendiri Tidak dapat Dituturkan Sama kayak tadi Bagaimana engkau menuturkan Sedangkan engkau sendiri Lenyap Di hadapannya Lebur dengan wujudnya Sirna karena menyaksikannya Dalam kondisi sehat Engkau Mabuk Dibuatnya Oke Dengan memusatkan perhatian Kepadanya Engkau jadi mantap Dengan bersenang-senang Dengannya Engkau jadi sedih Kebalikannya ya Semakin dalam cintamu Biasanya Semakin kamu Sedih Kewatir berpisah Ya kan Dalamnya cinta Itu biasanya Bikin kamu gelisah terus Jangan-jangan nanti Tidak jadi ini Jangan-jangan nanti Selalu begitu Terus Rasa takut Membentengi lisan Untuk bicara Rasa bingung Menahan hati Untuk mengungkapkan Rasa cemburu Mendinding mata Untuk melihat Rasa kesbesaran Mengikat akal Untuk mengaku Tiada dalam cinta Selain kebesaran Yang langgem Kebingungan Yang melekat Hati yang rindu Rahasia yang tertutup Badan yang terasa Sakit dan tidak aman Cinta dengan Segala keunggulan Yang telah Menguasai hati Jadi hakikatnya cinta Itu Tidak bisa dijelaskan Isinya paradok Paradok Isinya Antara kemantapan Dan kebingungan Antara kegembiraan Dan kesedihan Antara Jasmani Dan rohani Susah dijelaskan Ngomongnya Hakikatnya itu Maka Semakin banyak orang Ngomong tentang cinta Sebenarnya dia belum tahu Hakikatnya cinta Jadi kamu Tidak perlu Capek-capek Nulis buku cinta Tebel-tebel Atau membaca Buku cinta Tebel-tebel Tidak ada gunanya Karena cinta Itu Kayak katanya Gibran Telah cukup Untuk cinta Rasakan saja Kamu tidak perlu Cari teori Membahagiakan pacar Dalam waktu 60 detik Tidak bisa Karena ada sekarang Tips-tips Tips and trick Saya kan buku-buku itu Mencintai Allah Dalam waktu 60 hari Tidak bisa Kayak Kursus bahasa Inggris itu kan Pinter bahasa Inggris 60 Apa? 6 jam Waktu kamu baca 6 jam pinter Bukunya ditutup Jam ke 7 Sudah tidak bisa lagi Bahasa Inggris Buku-buku trick itu Jadi hakikatnya cinta itu Susah dijelaskan Hanya rasa Kalau dijelaskan Momet Serba paradok Gembira dan sedih Mantap dan bingung Dan seterusnya Yang bisa kita lihat Hanya manifestasinya Selamat menikmati